Sejarah Gunung Tangkuban Perau, Gunung Tangkuban Perau di utara dan Gunung Malabar di selatan seolah menjadi dua ikon pegunungan Bandung Raya. Uniknya lagi, jika ditarik garis lurus melintas di antara dua gunung tersebut, gedung sate, ikon bangunan bersejarah di kota Bandung yang berjarak sekitar 18 km dari Gunung Tangkuban Perau dan 26 km eter dari Gunung Malabar, rada mustahil di titik tengah jalur lintasan tersebut. Gunung Tangkuban Perau identik dengan legenda Sang Kuryang. Cerita yang sangat terkenal tidak hanya di kalangan warga Bandung, tapi juga di kalangan warga Jawa Barat, bahkan di berbagai penjuru tanah air. Nama Gunung Tangkuban Perau yang secara harafiah berarti perau telungkup atau perau terbalik sepertinya terinspirasi dari bentuknya. Dilihat dari sisi selatan, bentuk gunung ini betul-betul seperti sebuah perau yang telungkup. Namun, jika dilihat dari arah sisi timur dan utara, bentuk gunung Tangkuban Perau tidak seperti demikian. Menariknya, banyak nama gunung lain yang kajian toponiminya tersambung dengan kisah legenda Sang Kuryang ini. Dikisahkan, tak kalah bertemu dengan seorang putri cantik kerupawan, Sang Kuryang dibuat jatuh hati. Demikian. Pula dengan Seng Putri yang bernama Dayang Sumbi, jatuh hati. Ketika mereka sedang memadu kasih, Seng Putri tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala Seng Pemuda. Sontak Seng Putri terkejut dan menyadari bahwa pemuda ini sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri. Luka di kepala itu adalah bekas pukulan ketika Seng Putri marah karena Sang Kuryang telah lancang membunuh si tumang, anjing. Kesayangan Seng Putri, yang sebenarnya merupakan jelmaan dewas sekaligus sayah dari Sang Kuryang. Untuk menggagalkan rencana pernikahan di antara mereka, Dayang Sumbi memberikan syarat bahwa Sang Kuryang harus bisa membuat sebuah danau dan sebuah perahu dalam waktu satu malam. Jika gagal, Sang Kuryang tidak bisa meneruskan ambisinya menikahi Dayang Sumbi. Sang Kuryang menerima syarat tersebut. Dia meminta pertolongan kepada pasukan lelembut sebangsa jin yang disebut Guryang untuk membantunya. Untuk membuat danau, disumbatlah aliran citarum sehingga airnya akan menggenangi kawasan lembah dan menjadi danau. Untuk membuat perahu, Sang Kuryang memilih kayu lametang yang kokoh dan besar. Dia menebang sebuah pohon dan hanya menyisakan tunggulnya saja. Kelak tunggul ini akan menjadi sebuah gunung. Yang disebut dengan nama Gunung Beuti Tunggul. Beuti artinya akar atau umbi dan tunggul artinya pangkal pohon yang tersisa. Sekarang gunung ini lebih dikenal sebagai Gunung Buki Tunggul yang terletak di desa Cibaudas, Lembang. Kayu dari pohon yang sudah ditebang tadi kemudian dibersihkan. Ranting-ranting atau disebut juga rang-rangnya dipotong dan dibuang ke sebuah tempat. Kelak rang-rang ini berubah pula menjadi sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Burang-rang. Setelah betang kayunya bersih, parang yang digunakan memotong ranting-ranting tadi dilemparkan oleh Sang Kuryang dan menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Pangparang. Jumlah guriang yang membantu kerja Sang Kuryang sangat banyak. Silih berganti mereka berdatangan. Jikalah, mereka beristirahat. Di daerah Bukanagara dan Cupunagara, sehingga ada yang menyebut bahwa di Bukanagara terdapat Gunung Tumpeng, dan di Cupunagara terdapat Gunung Paes Dage. Tumpeng dan Paes Dage merupakan makanan bagi para guriang. Dalam mitologi Sunda, guriang juga diartikan sebagai guruh yang, atau makhluk lelembut yang menjaga kelestarian suatu gunung atau tempat. Melihat Sang Kuryang hampir menyelesaikan. Pekerjaannya, Dayang Sumbi resah. Dia tidak mau pernikahan ibu dan anak ini terjadi, sehingga bagaimanapun harus digagalkan. Dayang Sumbi membuat tipuan Fajar buatan dengan Kero mengibarkan dan mengibaskan kain buhrarang berwarna putih, yang sebagiannya berubah menjadi irisan kain putih yang bertebaran. Seolah-olah Fajar telah tiba dan waktu untuk Sang Kuryang telah habis. Tentu saja Sang Kuryang menjadi kaget dan bersikap kalap. Dalam kepanikannya, dia menendang perahu yang telah hampir selesai. Perahu itu melayang jauh ke atas dan jatuh di daerah perbatasan Lembang dengan Subang, kemudian menjadi gunung Tangkuban Parahu. Setelah itu Sang Kuryang menuju tempat di sumbatnya aliran Citarum di Bandung bagian barat, dan mencabut sumbat penyocoknya. Sumbat tersebut dilemparkan hingga melayang. Jauh dan jatuh di wilayah Bandung sebelah timur, menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Manglayang. Dalam kepenasarannya terhadap Dayang Sumbi, Sang Kuryang berusaha mengejarnya. Dayang Sumbi ketakutan, dia pun berlari ke arah timur dan tiba di puncak sebuah gunung. Dia berdoa kepada Seng Huyang tunggal untuk diberi petunjuk. Dayang Sumbi masuk ke dalam sebuah rumpun pohon, dan berubah menjadi setangkai bunga. Bunganya dikenal dengan nama Bunga Jaksi, sedangkan tempatnya sekarang dikenal dengan nama Gunung Putri. Sampai sekarang keberadaan pohon Jaksi masih ada di Gunung Putri, tersembunyi di kelebatan hutannya. Sang Kuryang tiba di Gunung Putri, tapi tidak menemukan keberadaan Dayang Sumbi. Dalam pikirannya, pastilah Dayang Sumbi menghindar ke arah timur. Sang Kuryang terus berlari ke timur, sampai di satu tempat di mana dia merasa usahanya mengejar dan mencari Dayang Sumbi sia-sia belaka. Dia tersadar akan kehilafannya sehingga lambat laun nafsu amarahnya merada dan hilang. Tempat itu kemudian dinamakan Ujung Berung, atau ujung dari hawa nafsu yang menggelegak. Kisah Sang Kuryang ternyata meninggalkan jejak topon ini di pegunungan Bandung Barat juga. Beberapa gunung di Kabupaten Bandung Barat, khususnya daerah Cipatat dan Padalarang, misalnya, memiliki hubungan penamaannya. Ada gunung hawa dan gunung pabaasan yang berasal dari kata hawa atau tungku untuk memasak. Gunung hawa ini memang berbentuk batu karang yang berlubang di tengahnya, sehingga mirip dengan bentuk hawa atau tungku. Di sebelah baratnya terdapat gunung pabaasan sebagai tempat menyimpan. Baas atau beras yang akan dimasak untuk hidangan di pesta pernikahan Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Kemudian ada gunung pawon, sebagai pawon atau dapur untuk memasak lauk-pauk hidangannya. Di dekatnya ada kampung Cibukur. Bukur artinya sayuran atau tambahan bahan makanan dalam satu masakan atau sayuran. Ada juga gunung manik, yang artinya perhiasan. Dikisahkan, di gunung manik disimpan dan disiapkan perhiasan sebagai mas kawin perkawinan. Kemudian ada gunung kancah nangku palias panci terbalik. Juga ada gunung karang pangantem sebagai tempat pelaminannya. Tak jauh dari sana, terdapat pasir benda dan buah ketuk yang berfungsi menyimpan tetabuhan atau alat musiknya. Saat Sang Kuryang menyadari kegagalannya, dia mengekprisikannya dengan berloncat-loncat. Tempat ini kemudian menjadi sungai, yaitu Ciluncat. Sebelum untuk sesaat berhenti dan terkena sinar matahari di sebuah tempat yang sekarang disebut Rancamoyan, rawat tempat berjemur. Huruhara akibat kekalapan Sang Kuryang terjadi di dekat sebuah pasir. Karena mengakibatkan bencana kebanyak penjuru, tempat ini kemudian dinamakan Pasir Bencana. Jejak legenda Sang Kuryang ternyata masih bisa ditemukan hingga ke pegunungan di kawasan. Lebih baratnya lagi. Penulis pernah bertanya kepada warga di desa Saguling dan diberitahu bahwa konon nama Saguling berasal dari tergulingnya Sang Kuryang setelah menendang perahu. Tempat itu sekarang dinamakan gunung atau pasir Saguling. Jadi, begitu kuatnya gaung dari kisah ini. Sayangnya, sampai sekarang informasi tentang awal mula atau kapan kisah ini mulai ada dan siapa pengarangnya, masih samar. Catatan tertulis yang dianggap paling tua tentang Sang Kuryang adalah catatan Bujangga Manik di sekitar abad ke-16 atau tahun-tahun 1500-an Masehi. Leumpangeng ke barat ke-16, aku berjalan ke arah barat, datang ke bukit Patenggeng, kemudian datang ke gunung Patenggeng, saka kalah Seng Kuryang, tempat legenda Seng Kuryang, masa dek nyitu citarum, waktu akan membendung citarum, burung tembak i. Kasiangan, tapi gagal karena kesiangan, demikian yang tertera dalam catatan Bujangga Manik Perihal Sang Kuryang. Catatan ini ditulis sebelum masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, atau dikenal juga dengan gelar Prabu Siliwangi, di Kerajaan Pakuan Pajajaran. Gunung Tangkuban Parau berada di perbatasan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta. Ketinggian puncaknya tercatat di titik 2086 meter di atas permukaan laut, MDPL, berdasar keterangan di peta RBI, rupa bumi Indonesia, lembar peta 1209-313, judul Peta Cimahi, edisi I-2001 dan skala peta pukul 1 lewat 25 menit, 0-0-0. Namun demikian, ketinggian yang lebih dikenal di kalangan pendaki adalah 2084 MDPL. Perjalanan mencapai puncak Gunung Tangkuban Parau bisa ditempuh melewati beberapa jalur, di Antaranya dari Perkebunan Teh Sukawana, Jalur Hiking Jaya Giri melalui Leuung Ties, dan dari Jalur Wisata Taman Wisata Alam, WA, Kawah Gunung Tangkuban Parau. Dalam catatan sejarah, Abraham Van Riebeek merupakan pendaki pertama yang berhasil sampai di puncak Gunung Tangkuban Parau pada 1713. Dari Jalur Jaya Giri, tiket masuknya adalah Rp8.000 untuk pendakian 1 hari pulang pergi, dan Rp15.000 untuk berkemah. Dari Jalur Tua Kawah Gunung Tangkuban Parau, tiket pendakian Rp20.000 pada hari biasa dan Rp30.000 pada hari libur atau minggu. Rute pendakian dari kedua jalur ini akan membawa kita ke sebuah bangunan milik ITB dengan sebuah menara atau antena cukup tinggi. Bangunan ini berfungsi sebagai stasiun penelitian petir. Gunung Tangkuban Parau merupakan anak dari Gunung Sundepurba Hasil letusan Gunung Sundepurba membentuk cekungan besar yang disebut Kaldera Gunung Sundepurba. Di dalam kaldera ini kemudian muncul gunung baru yang kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Parau. Jika ingin melihat langsung kalderanya, kita bisa mendaki Gunung Burangrang. Dari puncak ini, bisa disaksikan cekungan besar Kaldera Gunung Sundepurba secara utuh. Gunung Sunda Purba sebelum meletus diperkirakan memiliki ketinggian lebih dari 4.000 UMDPL. Letusan besar terjadi pada 105.000 tahun yang lalu, disusul dengan letusan besar berikutnya pada 55.000 tahun yang lalu. Gunung Tangkuban Parau, yang mulai terbentuk 90.000 tahun lalu, juga pernah beberapa kali meletus. Dalam buku Geologi Cekungan Bandung, terbitan penerbit ITB tahun 2011, terdapat tabel yang menunjukkan 18 kali letusan dari tahun 1829 sampai 2005. Akibat dari aktivitas vulkaniknya, terbentuk banyak kawah di Gunung Tangkuban Parau. Setidaknya ada 13 kawah, diantaranya kawah ratu, kawah upas tua, kawah upas muda, kawah baru, kawah domas, kawah badak, kawah pangguyangan badak, kawah ecoma, kawah jumlah.